Ditumpangi istri gubernur, mobil tabrak tiga pemotor, balita tewas. Terjadi kecelakaan maut di Jalan Bypass BIL, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat NTB, Sabtu tanggal 9 September tahun 2023. Dilansir dari kompas.com, kecelakaan terjadi antara mobil melawan tiga orang pemotor. Di dalam mobil tersebut, ada wanita berinisial SCA yang tak lain adalah istri gubernur NTB, Zulkif Limansyah. Kasat lantas Lombok Tengah, Ibtu Abdul Rahman, mengatakan mobil yang ditumpangi istri gubernur diketahui dari arah Lombok Tengah menuju kota Mataram. Mobil tersebut jenis CRV warna putih dengan nomor polisi B720 Sri itu menabrak tiga orang pemotor Honda Beat dengan nomor polisi. Kecelakaan tersebut menyebabkan satu balita tewas di tempat. Sementara itu, ada dua korban lainnya dilarikan ke rumah sakit. Mereka yang dibawa ke rumah sakit juga mengalami kondisi yang parah karena terpental. Disampaikan Rahman, mobil yang ditumpangi oleh istri gubernur beserta sang sopir saat ini tengah diperiksa di ruang unit Gakum Polres Lombok Tengah untuk dimintai keterangan. Polisi masih belum memberikan keterangan terkait kronologi kejadian.